Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kawan-kawan jumpa lagi dengan saya Ida Firanu masih di channel yang sama Oke, hari ini saya nggak membahas tentang tutorial gitar Tapi lebih mau membahas bagaimana teknik-teknik yang digunakan dalam bermain gitar dangdut Ya kebetulan di Instagram, di Facebook sering banyak nanya juga Gimana sih mas? Kira-kira teknik-teknik gitar dangdut buat kami yang pemula Atau buat pemula yang ingin belajar dangdut ya Itu ada beberapa sih kalau menurut versi saya ya Sebelumnya saya mohon maaf disini bukan bermaksud untuk menggurui Tapi saling berbagi lah Karena intinya saya juga masih belajar Jadi saya masih belajar untuk lebih baik ke depannya Baik, yang pertama kita akan membahas teknik bending ya Kalau di dangdut ini teknik bendingnya berbeda dengan kira-kira lain Karena dangdut ini lebih identik dengan Trimolo ya Jadi kenapa gitar dangdut itu sering memakai ibanez atau gitar-gitar merk lain yang mempunyai Trimolo Karena supaya untuk bending up dan downnya itu lebih mudah Contohnya seperti ini Ini saya praktekkan tanpa bending ya Saya seperti ini Nah disini saya hanya menggunakan bending jari ya Atau kekuatan-kekuatan jari Jadi tanpa memakai bending Trimolo ini ya Ya, seperti itu Tapi kalau dengan memakai teknik apa Dengan memakai Trimolo Akan berbeda Akan lebih terasa Vibra dangdutnya itu ya Seperti ini Di lagu dangdut ini dia bendingnya itu Kadang memakai teknik up Tapi juga ada teknik downnya Jadi digabung ya Seperti ini Ya Itu kira-kira tanya bending Intinya kalau teman-teman ingin jadi gitar sedangdut Ya disarankan Ada baiknya memakai Ntar yang ada Trimolonya Jadi biar lebih mudah ya Memainkan bending-bendingnya Tapi berannya Oke kita masuk ke teknik yang kedua Yaitu teknik pull off dan hammer on ya Nah ini paling sering dipakai di lagu-lagu dangdut Biasanya disitu memakai sound-sound clean gitar ya Seperti ini Contohnya Ya Nah jadi Ada pull off dan hammernya Ya seperti itu Putar banget ya jernya ya Nah Seperti disentuh sebentar ya Untung ya Ya, kira-kira seperti itu ya Mungkin teman-teman bisa praktekan dengan Ya, banyak mendengar sih Harus banyak mendengar dulu kalau dangdut Kemudian kita coba-coba ngulik Cari lagu dangdut yang mudah-mudah terlebih dulu ya Kalau nanti kita coba praktekan Ya, kita lanjut Teknik yang ketiga itu Yang sering dipakai juga Di lagu-lagu dangdut ya Terutama lagu-lagu dangdut yang modern seperti sekarang ini Yaitu lagu-lagu dangdut kan banyak Digabung dengan nuansa rock ya Jadi ada teknik-teknik tapping ya Bagaimana tapping dasar ya Kalau tapping dasar itu Seperti ini contohnya Ya, seperti ini Jadi teman-teman begini Ya, dasarnya seperti itu Atau sini lebih mudah ya Ya, kira-kira seperti itu ya Tapping banyak dipakai ya Contohnya di lagu-lagu Nita Thalia Dan artis rock dangdut yang lain ya Itu banyak memakai teknik-teknik rock Typing, sweeping juga Banyak sih yang digunakan Banyak sih teknik-teknik yang Seperti itu digunain Di lagu-lagu dangdutnya Sehingga genre dangdut yang sekarang ini itu Lebih variatif ya, lebih banyak Lebih luas lah Jadi teman-teman Kalau misalnya Tidak tahu Coba bisa browsing Atau bisa mencari di Youtube Contoh-contoh lagu rock dangdut seperti apa Itu banyak sekali Teknik-teknik rock yang digunakan Di dalam bermain dangdut Sehingga Dangdut itu lebih variatif Lebih variasi Oke Buat teknik yang keempat ini Yang sering dipakai juga Itu teknik driver boom ya Seperti ini contohnya Nah, seperti itu Sekarang banyak bakal yang memakai ya Gitar-gitar Spantura Itu banyak yang memakai Buat teknik main dangdut mereka ya Mungkin karena memang Basic-nya juga pemain gitaris rock Kemudian lari ke genre dangdut Atau ngejubnya di dangdut Nah, jadi Jadi memakai teknik itu mungkin Lebih sering digunain ya Karena kebawa mungkin Sama nuansa rock-nya dulu Ya Mungkin teman-teman Bisa belajar ya Banyak tutorial buat Belajar driver boom tadi ya Misalnya seperti ini Jadi kuncinya itu Di sini Di trimolo-nya ini Di sini kita ambil harmoninya Ya Jadi antara Senar itu tidak ditekan ya Tapi disentuh sedikit saja Ya, seperti itu Kalau teknik trimolo sih Download biasanya Saya pakai Down dan Up gitu ya Down Kemudian di Up Nah, seperti Contohnya di lagu Nita Talia juga Yang gue yang heboh itu Itu banyak memakai teknik Driver boom ya Teman-teman Kalau ingin belajar Mungkin lebih lengkapnya Bisa berusun Youtube Sudah banyak Sekarang orang mengajarkan Tentang tutorial Bermain driver boom Gimana ya Ya, kira-kira Itu dulu yang teknik-teknik Yang saya tahu Atau yang sering saya pakai Kalau main lagu download Mungkin buat lebih lengkapnya Atau teman-teman di sana Yang tahu Kira-kira teknik apalagi Yang masih kurang Atau yang belum saya sebutkan Bisa tulis di kolom komentar Di bawah video ini ya Jangan lupa juga Buat subscribe channel saya Share, like, and comment Kalau misalnya Memang ini bermanfaat Buat yang lain Dan lebih support saya Untuk lebih semangat Membuat konten-konten Yang bermanfaat Buat teman-teman semua Oke Jangan lupa terus Berlatih Tekun ya Yang penting itu Tekun Semangat Kalau bisa membuat schedule Atau jadwal ya Bagaimana teknik latihan rutinnya Supaya lebih terarah Bagaimana bermain gitan ya Kalau misalnya Kira-kira belum paham Boleh cari temannya paham Atau belajar Dengan orang yang lebih tahu Kemudian Banyak-banyak buka youtube Banyak-banyak Melihat video-video Gitar yang bagus ya Oke Kira-kira itu saja dari saya Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersia Bersia Kira-kira Bersia 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 Berbersia M Bersia D remember